DPR RI mendorong pemerintah segera mengklarifikasi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan penangguhan penerimaan jemaah umroh, termasuk jemaah umroh dari Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Nur Hadi mendorong pemerintah Indonesia segera berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memberikan aturan khusus terkait keberangkatan jemaah umroh Indonesia yang ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah karena ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang disebabkan oleh dampak virus corona. Pihaknya meminta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia segera mengklarifikasi kepada pemerintah Arab Saudi agar keberangkatan jemaah Indonesia tidak diberlakukan aturan yang sama dengan negara lain yang terdampak oleh virus corona. Mendorong pemerintah untuk segera mengklarifikasi pemerintah Arab Saudi bagaimana kebijakannya terhadap jemaah umroh yang berasal dari Indonesia. Karena sudah kita ketahui bersama permasalahan virus corona, kenapa kita dikaitkan dengan negara-negara lain yang sudah terjangkit dengan virus corona. Nur Hadi berpendapat dengan menunda layanan ibadah umroh dan haji, otomatis Arab Saudi tidak akan memiliki pendapatan dari sisi tersebut selama setahun ke depan. Meski demikian, penundaan di tengah epidemis virus corona adalah langkah yang bisa dipahami. Kita juga mendorong pemerintah ini untuk selalu update atau memberikan lamporan kepada DPR terkait antisipasi dan pencegahan agar virus corona memang benar-benar tidak masuk ke Indonesia. Dari Riau, Heri Yadi, TVR Parlemen melaporkan. Dari Riau, Heri Yadi, TVR Parlemen